Intro Assalamualaikum semuanya Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat Dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Amin Ya Rabbal Alamin Pada suatu hari tersebarlah kabar bahwa Abu Nawas telah memiliki ilmu laduni Ilmu yang katanya datang langsung dari Allah tanpa perlu belajar Konon ilmu ini membuat seseorang tahu segala hal tanpa perlu bersusah payah mencari pengetahuan Seluruh penduduk Bagdad gempar Dan mereka penasaran apakah benar Abu Nawas memiliki ilmu sehebat itu Suatu pagi Raja Harun Al-Rasid mendengar kabar tersebut Dan segera memanggil Abu Nawas ke istana Abu Nawas Kata Raja sambil tersenyum penuh arti Aku mendengar bahwa kau sekarang memiliki ilmu laduni Benarkah itu? Abu Nawas yang terkenal cerdik Tahu bahwa ini pasti jebakan Tenang-tenang ia menjawab Tentu Baginda Ilmu laduni ini sangat luar biasa Aku bisa tahu segala hal tanpa perlu belajar Raja yang penasaran ingin menguji Abu Nawas Ia pun berkata Kalau begitu aku ingin bertanya sesuatu Dimana letak pusat dunia ini Abu Nawas mengangguk dengan yakin Baginda Pusat dunia tepat berada di tempat kaki saya berpijak Raja terkejut mendengar jawaban itu Bagaimana kau bisa begitu yakin? Abu Nawas tersenyum Jika Baginda tidak percaya Baginda bisa mengukur sendiri Dari ujung dunia yang satu ke ujung yang lain Bukankah pusatnya pasti ada di sini? Raja Harun Al-Rasid tidak bisa menyangka logika Abu Nawas Namun ia belum puas Baiklah Kalau begitu aku ingin tahu hal lain Berapa jumlah bintang di langit? Dengan tenang Abu Nawas menjawab Jumlah bintang di langit Sama dengan jumlah rambut di ekor keledih Baginda Raja yang tak menyangka jawaban itu Mengerutkan kening Bagaimana bisa begitu? Abu Nawas menjawab dengan santai Jika Baginda tidak percaya Kita bisa mencabut semua rambut di ekor keledih Baginda Kemudian kita menghitungnya Setelah itu Baginda harus menghitung Semua bintang di langit Dan membandingkannya Raja Harun Al-Rasid mulai tersenyum geli Tapi dia masih ingin melanjutkan ujiannya Baiklah Abu Nawas Sekarang pertanyaan terakhir Apa yang sedang kau pikirkan sekarang? Abu Nawas tertawa kecil dan menjawab Baginda sedang berpikir bahwa aku akan menjawab Pertanyaan ini dengan benar Raja tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas Abu Nawas, kau memang penuh akal Ilmu ladinimu sungguh mengagumkan Bukan karena kau tahu segalanya Tapi karena kecerdikanmu selalu membuat orang lain terdiam Kisah selanjutnya Suatu hari Abu Nawas sedang duduk di warung kopi favoritnya Melikmati segelas teh sambil mendengar cerita orang-orang di sekitarnya Tiba-tiba seorang ulama terkenal dari negeri tetangga Datang menghampiri dan duduk di sebelahnya Abu Nawas, aku dengar kau orang yang pandai Kata ulama itu dengan nada menantang Bagaimana jika kita berdebat soal agama Terutama tentang kitab Injil Abu Nawas tersenyum sedikit tergejut Tapi ia tidak pernah menolak tantangan Apalagi yang menghibur Baiklah, tapi apakah kita bisa melakukannya dengan cara yang santai dan tidak terlalu serius? Ulama itu menyetujui syarat tersebut Baik, Abu Nawas Pertanyaanku sederhana Apakah kau tahu apa yang tertulis dalam kitab Injil? Abu Nawas mengusap jangkutnya berpikir sejenak Aku tahu ada banyak hal yang tertulis di dalamnya Tapi menurutku yang paling penting adalah pesan-pesan tentang kasih dan perdamaian Ulama itu tersenyum sinis Abu Nawas, kau licik sekali Itu jawaban umum Aku ingin tahu sesuatu yang lebih mendalam Bisakah kau menyebutkan satu ayat saja dari kitab Injil? Abu Nawas mengerutkan dahi Lalu dengan santai berkata Baiklah, tapi kita harus adil Sebelum aku menjawab pertanyaanmu Biarkan aku bertanya satu hal padamu Ulama itu menyetujui tantangan balik tersebut Silakan Abu Nawas Abu Nawas kemudian berkata Kau tentu tahu bahwa kitab Injil ditulis dalam bahasa Aram, Ibrani dan Yunani kan? Jadi tolong sebutkan satu ayat dari kitab Injil dalam bahasa aslinya Ulama itu terdiam sejenak Tentu saja aku tidak bisa karena aku tidak fahseh dalam bahasa-bahasa itu Abu Nawas tertawa kecil Nah, kau bertanyaku soal kitab Injil Nah, kau bertanyaku soal kitab Injil Tapi kau sendiri tidak bisa menyebutkan satu ayat dalam bahasa aslinya Jadi, bagaimana kita bisa berdebat soal sesuatu yang tidak kita pahami sepenuhnya Ulama itu terperangah Sementara orang-orang di warung mulai tertawa Menengar kecerdasan Abu Nawas Ulama itu pun tersenyum kecut Tahu bahwa ia kalah dalam perdebatan yang tampaknya sederhana Tapi penuh kelicikan Baiklah, Abu Nawas Kau menang kali ini Kata ulama itu dengan nada mengakui Abu Nawas pun mengangkat gelas tehnya dan berkata Tidak ada pemenang atau pecundang di sini, saudaraku Yang penting adalah kita semua belajar sesuatu Dan tetap saling menghormati Kisah selanjutnya Al-Kisah datanglah segerombolan prajurit dari istana Atas perintah Raja Harun al-Rasid Untuk menangkap Abu Nawas di kediamannya Abu Nawas digabarkan telah menghilang cukup lama entah kemana Tidak ada satupun yang tahu keberadaannya saat itu Termasuk istrinya sendiri Tiba-tiba ia muncul dari persembunyiannya itu Dan pulang kembali ke rumah untuk menemui istrinya Suamiku, para prajurit kerajaan tadi pagi mencarimu Ya istriku, ini urusan gawat Aku baru saja menjual Sultan Harun al-Rasid menjadi budak Apa? Raja ku jadikan budak Kenapa kau lakukan itu suamiku? Supaya dia tahu Di negerinya ada praktek jual-beli budak Dan jadi budak itu sengsara Sebenarnya maksudmu baik Tapi baginda pasti marah Buktinya para prajurit diperintahkan untuk menangkapmu Menurutmu apa yang akan dilakukan Sultan Harun al-Rasid kepadaku Pasti kau akan dihukum berat Gawat, aku akan mengerahkan ilmu yang kusimpan Abu Nawas masuk ke dalam Ia mengambil air wudhu lalu mendirikan sholat dua rokaat Kemudian berpesan kepada istrinya Apa yang harus dilakukan ketika baginda raja datang Tidak berapa lama kemudian tetangga Abu Nawas geger Karena istri Abu Nawas menjerit-jerit Ada apa? Tanya tetangga Abu Nawas sambil terkopo-kopo Suamiku mati Hah? Abu Nawas mati? Iya Kini kabar kematian Abu Nawas tersebar ke seluruh pelosok negeri Baginda raja terkejut Kemarahan dan kegeraman beliau agak surut Mengingat Abu Nawas adalah orang yang paling pintar menyenangkan Dan menghibur baginda raja Baginda raja beserta beberapa pengawal istana Beserta tabib istana segera menuju rumah Abu Nawas Tabib segera memiksa Abu Nawas Sesaat kemudian Ia memberi laporan kepada baginda raja Bahwa Abu Nawas memang telah mati beberapa jam yang lalu Setelah melihat sendiri tubuh Abu Nawas terbucur kaku tak berdaya Baginda raja merasa terharu dan menetaskan air mata Beliau bertanya kepada istri Abu Nawas Adakah pesan terakhir Abu Nawas untukku? Ada paduka yang mulia? Kata istri Abu Nawas sambil menangis Katakanlah Kata baginda raja Suami hamba Abu Nawas Memohon sudilah kiranya baginda raja mengampuni semua kesalahannya Baik di dunia maupun di akhirat hidupan rakyat Kata istri Abu Nawas terbucur kaku tak berdaya Baiklah Kalau itu permintaan Abu Nawas Kata baginda raja menyangkupi Jenazah Abu Nawas diusung di atas keranda Kemudian baginda raja mengumpulkan rakyatnya di tanah lapang Beliau berkata Wahai rakyatku Dengarkanlah Bahwa hari ini Aku Sultan Harun Al-Rasid Telah menguafkan segala kesalahan Abu Nawas Yang telah diperbuat terhadap diriku Dari dunia hingga akhirat Dan kalianlah sebagai saksinya Tiba-tiba dari dalam keranda yang terbungkus kain hijau Terdengar suara keras Syukur Seketika pengusung dinasah ketakutan Apalagi melihat Abu Nawas bangkit berdiri Seperti mayat hidup Seketika rakyat yang berkumpul lari tunggang langgang Bertuburkan dan banyak yang jatuh terkilir Abu Nawas sendiri segera berjalan ke hadapan baginda raja Pakaiannya yang putih-putih Bikin baginda raja keder juga Kau sebenarnya mayat hidup Atau memang kau hidup lagi? Tanya baginda raja dengan gemetar Hamba masih hidup tuanku Hamba mengucapkan terima kasih Yang tak terhingga Atas pengampunan tuanku Jadi kau masih hidup? Ya baginda Segar bugar Buktinya Kini hamba merasa lapar Dan ingin segera pulang Kurang ngajar Ilmu apa yang kau pakai Abu Nawas? Ilmu dari maha guru sufi Guru hamba yang sudah meninggal dunia Ajarkan ilmu itu kepadaku Tidak mungkin baginda Hanya guru hamba yang mampu melakukannya Hamba tidak bisa mengajarkannya sendiri Dasar pelit Baginda raja menggerutu kecewa Kisah selanjutnya Dikisahkan Abu Nawas mempunyai tetangga yang licik yang bernama Abu Jahal Abu Jahal mempunyai kebun yang ditanami berbagai macam buah-buahan Kebun Abu Jahal ini berdekatan dengan kebun milik Abu Nawas Kebun milik Abu Nawas hanya dibatasi tumpukan batu Sedangkan Abu Jahal berkeinginan menambah luas area kebunnya Abu Jahal berpikir keras agar keinginannya bisa terwujud Hal ini sampai membuatnya dia susah untuk tidur Kemudian terlintasnya Jahal di benaknya Aku harus melakukannya sekarang Mumpung waktunya sudah malam Pikir Abu Jahal Di tengah malam gelap gulita Abu Jahal langsung pergi menuju kebun miliknya Ia mencari pembatas tumpukan kayu Yang menjadi pemisah antar kebunnya dan kebun milik Abu Nawas Setelah menemukannya Abu Jahal mulai mengangkat satu persatu batunya Lalu memindahkan ke area kebun milik Abu Nawas Dengan begitu luas kebun milik Abu Jahal menjadi bertambah luas Setelah selesai dia kembali pulang ke rumahnya dengan sembunyi-sembunyi Dia senang dengan apa yang dilakukannya Selama beberapa hari Abu Nawas tidak menyadari dengan perbuatan Abu Jahal Abu Nawas masih santai menanam buah-buahan di area yang telah dicuri Abu Jahal Seiring berjalannya waktu buah yang ditanam Abu Nawas kini berbuah Buahnya besar-besar dan segar Melihat hal itu Abu Jahal merasa senang Ia pun segera memanen tanaman buah tersebut Berapa lama kemudian datanglah Abu Nawas Dia sangat terkejut melihat Abu Jahal memanen tanaman buah miliknya Apa yang kamu lakukan? Tanya Abu Nawas heran Aku sedang memanen buah yang ada di kebunku Jawab Abu Jahal dengan sangat enteng Apa kau bilang? Ini masih area kebunku Abu Jahal? Balas Abu Nawas Hei Abu Nawas, kamu mengigoy ya? Coba kau lihat batu pembatasnya Jawab Abu Jahal Abu Nawas terdiam Kenapa tumpukan batunya bisa pindah ya? Atau aku yang kurang teliti Pikirnya Tapi kan buah itu aku yang menanamnya Abu Jahal? Ucap Abu Nawas Itu sih salahmu sendiri Kenapa menanam buah di area kebunku? Berarti ini adalah milikku Sahut Abu Jahal Kurang ngajar Ini pasti ada yang tidak beres Kata Abu Nawas dalam hati Hei Abu Jahal, kamu pasti memindahkan tumpukan batu itu kan? Tanya Abu Nawas geram Jangan fitnah kamu, aku bisa mengadukannya kepada Tuhan Hakim Balas Abu Jahal Ayo, kita selesaikan masalah ini di depan Tuhan Hakim Timbal Abu Nawas Mereka pun menghadap Tuhan Hakim Di hadapan Tuhan Hakim, Abu Nawas dan Abu Jahal saling mengadukan masalahnya Jujur saja aku sangat bingung siapa di antara kalian yang benar Tapi sepertinya aku lebih mempercayai Abu Jahal Kata Tuhan Hakim Kenapa Tuhan Hakim begitu mudah memutuskan hal ini? Anda kan Hakim yang terkenal bijak Harusnya lebih berhati-hati dalam memutuskan Balas Abu Nawas Sudahlah Abu Nawas Terima saja keputusan Hakim Toh area kebunmu masih juga luas Ucap Abu Jahal Enak saja kamu bicara Kamu telah mencuri lahanku Kamu sengaja memindahkan tumpukan batu yang menjadi pembatas Bentak Abu Nawas Aku harap kalian berdua diam Apa yang akan aku putuskan tidak bisa diganggu gugat Keputusanku adalah Tanah yang kamu tanami buah adalah milik Abu Jahal Kata Tuhan Hakim Mendengar hal itu Abu Jahal merasa sangat senang Terima kasih Tuhan Hakim Anda adalah Hakim yang paling bijak yang pernah saya kenal Ucapnya Sementara Abu Nawas hanya bisa pasrah menerima keputusan tersebut Asik sekarang aku punya kebun yang lebih luas dari Abu Nawas Ungkap Abu Jahal dalam hati kegirangan Oh iya Abu Jahal Berapa luas kebunmu? Tanya Tuhan Hakim Luasnya satu setengah hektare Tuhan Hakim Jawab Abu Jahal Kalau kamu Abu Nawas Berapa luas kebunmu? Tanya Tuhan Hakim kembali Sebenarnya luas kebunku satu setengah hektare Tapi karena setengahnya dicuri sama Abu Jahal Luasnya sekarang jadi tinggal satu hektare Jawab Abu Nawas Kalian tahu tidak kenapa aku tanya luas kebun kalian? Karena kemarin aku dapat surat langsung dari Baginda Raja Beliau memerintahkan kepada aku Barang siapa mempunyai kebun yang luasnya lebih dari satu hektare Maka akan disita negara beserta isi-isinya Dan bagi siapa saja yang menentang peraturan ini akan dihukum mati Hal ini Baginda Raja terpaksa lakukan karena kondisi keuangan negara sedang krisis Jelas Tuhan Hakim Raut wajah Abu Jahal yang tadi yang ceria mendadak berubah menjadi terkejut Waduh celaka Aku akan kehilangan kebunku Pikir dia ketakutan Maaf Tuhan Hakim Sebenarnya luas kebunku hanya satu hektare Tutur Abu Jahal Tadi kamu bilang katanya luas kebunmu satu setengah hektare Sekarang bilangnya satu hektare Kamu jangan main-main Abu Jahal Bentak Tuhan Hakim Aku berani bersumpah Tuhan Hakim Kebunku memang luasnya hanya satu hektare Tumpukan batu yang jadi pembatas antara kebunku dan kebun milik Abu Nawas Setelah aku pindah dari tempatnya Ujar Abu Jahal Oh begitu Jadi tanah yang ditanam buah oleh Abu Nawas sebenarnya masih area kebun dia Tanya Tuhan Hakim memastikan Benar Tuhan Hakim Jawab Abu Jahal Bagaimana denganmu Abu Nawas? Apakah benar luas kebunmu satu setengah hektare? Tanya Tuhan Hakim kepada Abu Nawas Benar Tuhan Hakim Nah kalau begini kan jelas siapa yang sebenarnya berbohong Pengawal tangkap Abu Jahal dan masukkan ke penjara Karena telah mencuri kebun milik Abu Nawas Perintah Tuhan Hakim Tapi Tuhan Hakim kebunku tidak disitakan Tanya Abu Jahal khawatir Tidak ada yang namanya penyitaan Itu hanya trik saja Supaya bisa menyelesaikan perkara kalian berdua dengan adil Balas Tuhan Hakim Mendengar hal itu Abu Jahal langsung terkule lemas Sementara Abu Nawas tersenyum bahagia Karena bisa menepatkan kembali luas kebunnya Kisah Selanjutnya Suatu hari Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya Sambil menyeruput teh hangat Tiba-tiba terdengar suara gaduh dari kejauhan Ketika Abu Nawas menoleh Ia melihat debu mengapul di udara Diikuti oleh bayangan seseorang yang mendekat dengan sangat cepat Begitu debu menghilang Tampak seorang pria dengan tongkat ajaib di tangannya Dan bulu monyet di kepalanya Dia berdiri gagah di depan Abu Nawas Abu Nawas Aku adalah Sung Gokong, Raja Kera dari Cina Aku mendengar bahwa kau adalah orang yang paling licik di negeri ini Maka aku datang untuk menantangmu bertarung Teriak Sung Gokong dengan penuh semangat Abu Nawas yang masih dalam mode santai hanya menghela nafas Aduh, pagi-pagi kau sudah ada tantangan bertarung Apa tidak ada hal lain yang lebih damai untuk dilakukan Namun Sung Gokong tampak tak sabar Dia memutar tongkatnya lalu berkata Kau tidak bisa mengelak Abu Nawas Kau harus menerima tantanganku atau kehilangan kehormatanmu Abu Nawas berpikir cepat Melawan Raja Kera yang sakti dan bisa terbang Ini jelas tidak seimbang Tapi Abu Nawas adalah orang yang dikenal selalu punya akal licik Untuk menghadapi situasi sulit Maka dengan senyum liciknya ia berkata Baiklah Sung Gokong, aku akan melawanmu tapi aku punya syarat Sung Gokong menata penasaran Apa syaratnya? Abu Nawas menjawab dengan tenang Kita akan bertarung di sebuah medan Yang tak pernah kau lihat sebelumnya Aku tahu kau hebat di udara Di tanah dan bahkan di air Tapi aku ingin melihat Apakah kau bisa menang di tempat yang lebih sulit? Sung Gokong tertawa meremehkan Tempat apapun Aku pasti bisa mengalahkanmu Abu Nawas Abu Nawas tersenyum Baiklah, ikutlah aku ke medan pertarungan kita Abu Nawas lalu membawa Sung Gokong ke sebuah lapangan yang luas Yang dipenuhi oleh kasur embuk dan guling-guling besar Sung Gokong mengerutkan kening dan bingung Tempat apa ini? Tanya Sung Gokong Ini adalah medan pertarungan kita Kata Abu Nawas dengan penuh percaya diri Pertarungan kita bukan soal kekuatan Tapi soal bertahan Kita akan bertarung di sini Dengan satu aturan Siapa yang tertidur dulu Dialah pemenangnya Sung Gokong yang terlalu aktif dan lincah Merasa heran Tertidur? Itu konyol Aku tak pernah tidur Apalagi dalam situasi bertarung Abu Nawas tersenyum lebar Nah, itulah tantangannya Kau dah hanya harus menang Tapi juga melawan rasa kantuk Siapa yang pertama tidur Dialah pemenangnya Sung Gokong tertawa keras Meremehkan tantangan itu Baiklah Kalau begitu kita mulai sekarang Mereka berdua pun berdaring di atas kasur embuk yang besar Tak sampai 10 menit Sung Gokong yang tak terbiasa diam dalam posisi nyaman Mulai gelisah Matanya bergedip-gedip Tubuhnya merasa rilek di atas kasur embuk Dan tanpa sadar Dia tertidur lelap Abu Nawas yang sudah biasa bersantai dengan liciknya Menunggu sampai Sung Gokong tertidur Lalu dengan santai berdiri dan berjalan pulang Meninggalkan Sung Gokong yang menengkur di lapangan kasur Esok paginya Sung Gokong terbangun dengan terkejut Melihat Abu Nawas sudah tak ada di sana Ia sadar bahwa ia telah kalah dalam tantangan yang sederhana Namun sangat cerdik Sung Gokong menggaruk-garuk kepalanya sambil bergumam Aku mungkin kuat Tapi otak Abu Nawas benar-benar sulit dikalahkan Dan dengan itu Abu Nawas kembali memenangkan pertarungan Kali ini melawan Raja Kera dari Cina Tanpa harus mengangkat satu senjata pun Kisah selanjutnya Pada suatu hari Baginda Raja Harun al-Raji tersenyum sendiri Manakala mendapati ayam petinanya bertelur Beliau memanggil pengawal Agar mengumumkan kepada rakyat bahwa kerajaan mengadakan sayembara untuk umum Sayembara itu berupa pertanyaan mudah Tetapi memerlukan jawaban yang tepat dan masuk akal Barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan itu Akan mendapat imbalan yang amat menghiurkan Satupun dipenuh uang emas Tetapi bila tidak bisa menjawab Maka akan mendapatkan hukuman Undian yang berisiko Pada kondisi yang susah begini Sayembara seperti itu mengundang banyak peminat Sayang beribu sayang Karena hukuman yang berat Bila gagal menjawab Maka para peminat itu hanya bisa menelan air liur saja Bundi-bundi uang emas itu sungguh memikat Namun apa daya otak diragukan kecerdasannya Mengingat beratnya hukuman yang akan dijatuhkan Maka hanya empat orang yang nekat mengikuti sayembara itu Abu Nawas yang mendengar sayembara raja langsung mendaftar Dia menjadi salah satu dari empat orang itu Aturan main sayembara itu ada dua Pertama, jawaban harus masuk akal Kedua, peserta harus mampu menjawab sanggahan dari baginda raja sendiri Pada hari yang telah ditetapkan Para peserta sudah siap di depan panggung Penonton pun berjubel Mereka ingin menyaksikan siapa yang beruntung akan mendapatkan bundi-bundi Buang emas itu Baginda raja duduk di atas panggung Beliau memanggil peserta pertama Peserta pertama maju dengan tubuh gemetar Baginda bertanya Manakah yang lebih dahulu, telur atau ayam? Telur, jawab peserta pertama Apa alasannya? Tanya baginda raja Bila ayam lebih dahulu, itu tidak mungkin Karena ayam berasal dari telur Kata peserta pertama menjelaskan Kalau begitu, siapa yang mengeramai telur itu? Sanggah baginda raja Peserta pertama pucat pasti Wajahnya mendadak berubah putih seperti kertas Ia tidak bisa menjawab Tanpa ampun ia dimasukkan ke dalam penjara Kemudian peserta kedua maju Dan berkata Paduka yang mulia Sebenarnya telur dan ayam tercipta dalam waktu yang bersamaan Bagaimana bisa bersamaan? Tanya baginda raja Bila ayam lebih dahulu, itu tidak mungkin Karena ayam berasal dari telur Bila telur lebih dahulu, itu juga tidak mungkin Karena telur tidak bisa menetas tanpa diirami Kata peserta kedua dengan mantap Bukankah ayam petina bisa bertelur tanpa ayam jantan? Sanggah baginda memocokkan Peserta kedua bingung Ia pun dijeptuskan ke dalam penjara Lalu giliran peserta ketiga Ia berkata Tuanku yang mulia Sebenarnya ayam tercipta lebih dahulu daripada telur Sebutkan alasanmu Kata baginda raja Menurut hamba yang pertama tercipta adalah ayam petina Kata peserta ketiga meyakinkan Lalu bagaimana ayam petina bisa beranak-pinak seperti sekarang? Sedangkan ayam jantan tidak ada Tanya baginda raja memancing Ayam petina bisa bertelur tanpa ayam jantan Telur diirami sendiri Lalu menetas dan menurunkan enak ayam jantan Kemudian menjadi ayam jantan dewasa Dan mengawini induknya sendiri Peserta ketiga berusaha menjelaskan Bagaimana bila ayam petina mati sebelum ayam jantan Yang sudah dewasa sempat mengawininya Peserta ketiga pun tidak bisa menjawab Sanggahan baginda raja Ia pun dimasukkan ke penjara Kini tiba giliran Abu Nawas Ia berkata Yang pasti adalah telur dulu baru ayam Coba terangkan secara logis Kata baginda raja ingin tahu Ayam bisa mengenal telur Sebaliknya telur tidak mengenal ayam Kata Abu Nawas singkat Agak lama baginda raja merendung Kali ini baginda tidak menyanggah alasan Abu Nawas Penonton pun bersorak Abu Nawas berhak hadiah pun di-pundi uang emas itu Kisah selanjutnya Kala itu kota Bagdad mendadak gempar Oleh kehadiran orang asing Persoalannya bukan pada orangnya Melainkan orang asing tersebut Tidak mempercayai adanya Tuhan Bukan hanya itu saja Ia juga menantang orang-orang muslim berdebat Mengenai adanya Tuhan Kabar ini pun sampai ke telinga baginda raja Karena dianggap bikin tersah masyarakat Orang asing ini lalu dipanggil ke istana Apa tujuanmu membuat onar di negeri kami? Tanya baginda raja Orang asing ini menjawab Untuk apa mengaku berduhan Kalau tidak bisa menjawab pertanyaanku Kemudian baginda raja bertanya kembali Apakah kamu tidak percaya adanya Tuhan? Dengan tegas orang asing itu menjawab Tentu saja saya tidak percaya adanya Tuhan Dan saya juga tidak percaya adanya Aherat Mendengar itu baginda raja sempat terkejut Tapi saya dan rakyatku percaya adanya Tuhan Berarti keyakinan kita berbeda Jadi jangan ganggu rakyatku Tegas baginda raja Kalau paduka raja percaya adanya Tuhan Bisakah paduka menjawab tiga pertanyaanku? Tanya orang asing tersebut Silahkan balas baginda raja Pertanyaan pertama Orang Islam meyakini bahwa dunia dan isinya adalah ciptaan Allah Lalu siapakah yang menciptakan Allah? Bukankah sesuatu yang ada? Pasti ada penciptanya Pertanyaan yang kedua Katanya di dalam surga manusia tidak akan berak Ataupun kencing Sedangkan mereka makan dan minum setiap hari Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Padahal segala sesuatu akan dimasukkan Pasti akan keluar Entah itu dengan bentuk yang lain Dan pertanyaan ketiga Orang Islam meyakini Kalau setan terbuat dari api Tapi katanya setan akan disiksa dengan api neraka Mana mungkin api bisa menyakiti api? Mendengar pertanyaan orang asing itu baginda raja hanya terdiam Bisa saja ia menjawab berdasarkan hadis dan Al-Quran Tapi karena yang dihadapi adalah orang yang tidak percaya Tuhan Maka dijawabnya harus dengan logika Kemudian salah satu menterinya membisikkan kepada baginda raja Paduka Kalau soal beginian serahkan saja pada Abu Nawas Dia pasti bisa mematahkan argumen orang itu Baginda raja menyetujui usulan menterinya Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana Singkat cerita Abu Nawas pun datang menghadap baginda raja Ia lalu dipersilakan duduk di sampingnya Ada apa paduka? Kenapa tiba-tiba memanggil hamba? Tanya Abu Nawas Begini Abu Nawas Orang asing ini tidak percaya adanya Tuhan Dan dia mengajukan tiga pertanyaan Tapi jawabannya harus masuk akal Ujar baginda raja Sekilas Abu Nawas menatap orang asing tersebut Oh ini orangnya yang bikin gempar kota Bagdad Pikir Abu Nawas Abu Nawas lalu menghampiri orang asing itu Dan duduk tepat di hadapannya Silakan Apa yang ingin kau tanyakan? Ujar Abu Nawas dengan penuh percaya diri Orang asing tersebut memulai pertanyaannya Anda sebagai seorang muslim tentu percaya Bahwa segala sesuatu baik yang terlihat maupun tidak terlihat Pasti ada yang menciptakan Ya tentu saja Saya percaya Jawab Abu Nawas Sekarang saya mau pertanyaan Siapakah yang menciptakan alam semesta dan seistinya? Tanya orang asing tersebut Yang menciptakan alam semesta dan seistinya adalah Allah Tuhan saya Jawab Abu Nawas Oh baiklah Lalu siapakah yang menciptakan Allah? Bukankah tadi Anda mengakui Bahwa segala sesuatu baik yang terlihat Maupun tidak terlihat Pasti ada yang menciptakan? Tanya orang asing itu kembali Sejenak Abu Nawas terdiam Ia pun lalu berkata Anda pasti tahu Kalau kami selaku orang Islam Mengakui hanya ada satu Tuhan Kita istilahkan saja Tuhan dengan angka satu Sekarang gantian aku yang bertanya Angka tiga berasal dari angka berapa? Tanya Abu Nawas Angka tiga berasal dari angka dua ditambah satu Jawab orang tersebut Tepat sekali Kalau angka dua berasal dari angka berapa? Tanya Abu Nawas kembali Angka dua berasal dari angka satu ditambah satu Jawab orang asing itu Benar sekali Sekarang Kalau angka satu itu sendiri berasal dari angka berapa? Tanya Abu Nawas Orang asing itu kaget dengan pertanyaan tersebut Ia hanya terdiam tak bisa menjawabnya Kemudian Abu Nawas berkata kembali Pada intinya semua angka pasti ada awalnya Entah itu angka lima Angka empat Ataupun angka seboloh Dan angka-angka tersebut diibaratkan Alam semesta ciptaan Allah Apabila kamu bertanya Siapakah yang menciptakan Allah? Sama halnya saya bertanya Dari mana angka satu itu ada? Kamu pasti tidak akan bisa menjawabnya Jelas Abu Nawas Orang itu pun langsung terdiam Merenungi kata-kata Abu Nawas Untuk jawabannya atas pertanyaanku yang pertama Masuk akal juga Sekarang pertanyaan yang kedua Kalian sebagai muslim pasti meyakini Kelak hidup di surga tidak akan berak dan kencing Padahal disana kalian makan dan minum setiap hari Mana mungkin itu bisa terjadi? Jelaskan padaku Tanya orang asing tersebut Baik Akan saya jelaskan Selama kamu dalam kandungan rahim ibumu Tentunya kamu makan dan minum bukan? Karena menurut ilmu medis Seorang janin memakan sesuatu yang dimakan ibunya Lalu ketika kamu dalam kandungan ibumu selama 9 bulan Apakah kamu pernah berak ataupun kencing? Untuk kedua kalinya Pertanyaan orang asing itu bisa dijawab dengan mudah oleh Abu Nawas Baik Jawabanmu masuk akal Sekarang pertanyaan terakhir Kalian sebagai muslim pasti meyakini Kalau setan terbuat dari api Dan neraka juga terbuat dari api Tapi yang membuat saya heran Katanya setan akan disiksa dengan api neraka Mana mungkin api bisa menyakati api Itu hal konyol yang pernah saya dengar Ujar orang asing tersebut Bisakah kamu menjelaskannya? Tanyanya kemudian Sebelum aku menjawab pertanyaan terakhir Aku ingin kita saling berjanji Apapun jawabannya Kamu tidak boleh marah Pinta Abu Nawas Tentu saja saya tidak akan marah Apalagi kalau jawabannya masuk akal Balas orang tersebut Tiba-tiba Abu Nawas menampar pipi orang asing itu sangat keras Baginda Raja dan orang-orang Yahadin terkejut dibuatnya Hei apa-apaan ini? Kalau tidak bisa menjawab Jangan emosi Apalagi sampai main pukul kayak gini Protes orang asing Siapa yang emosi? Itu tadi adalah jawaban saya Apakah tadi kamu merasakan sakit? Tanya Abu Nawas Tentu saja sakit Jawab orang itu sambil memegang pipinya Coba kamu perhatikan tangan saya Bukankah tangan saya terbuat dari tulang dan daging? Begitu juga dengan pipi kamu Tapi ketika tangan saya ini ditamparkan ke pipi kamu Kamu langsung kesakitan Itulah gambaran sederhana Kalau api neraka bisa menyakiti setan Setan pasti akan merasa kesakitan Meskipun ia sama-sama terbuat dari api Kata Abu Nawas menjelaskan Orang asing tersebut lalu terdiam Ia tak bisa membantah argumen Abu Nawas Sementara bagian raja dan orang-orang istana kagum atas kecerdikan Abu Nawas Kisah selanjutnya Pada suatu ketika seorang pengemis mendatangi rumah Abu Nawas Laki-laki itu meminta makanan Karena menurut pengakuannya seharian perutnya belum terisi Abu Nawas tengok kiri tengok kanan seperti orang bingung Di rumah juga belum ada makanan yang siap saji Tapi Abu Nawas kebangin membantu pengemis itu Walau sekedar memberi makan Kenapa engkau mengemis? Apa engkau tidak mempunyai pekerjaan? Tanya Abu Nawas Maaf Tuhan Saya sudah lama mencari pekerjaan Tapi belum juga ada yang mau menerima saya pekerja Jawab pengemis itu Lalu Apa engkau mau bekerja? Sekalipun pekerjaan itu berat Tanya Abu Nawas Asalkan halal Saya mau Tuhan Jawab si pengemis Akhirnya Abu Nawas mengantar ke pengemis itu Menemui sahabatnya Abu Wardah Singkat cerita setelah pengemis itu diberi makan Maka Abu Wardah memberi pekerjaan mencabut rumput di pekarangan rumah Ternyata lelaki ini merupakan seorang pekerja yang sangat rajin dan tangkas Dalam waktu singkat saja pekerjaannya pun selesai Abu Wardah pun sangat kagum dan tergerak hatinya Untuk memberikan pekerjaan yang lebih serius Ia pun meminta pekerjaan baru itu untuk memisahkan satu ember kurma menjadi tiga bagian Yang bagus diletakkan di keranjang pertama Sementara yang lumayan bagus diletakkan di keranjang kedua Dan kurma yang jelek diletakkan di keranjang ketiga Pada keesokan harinya Abu Nawas datang ke rumah Abu Wardah Untuk menanyakan kabar dari pengemis itu Ia pun menjelaskan bahwa pengemis itu sangat rajin dan terampil mencabut rumput di ladang Sehingga dirinya menyimpulkan bahwa pengemis itu adalah pekerja yang baik Maka dari itu Abu Wardah memberikan pekerjaan yang lebih serius kepadanya Sekarang dia bekerja apa? Tanya Abu Nawas Tadi malam dia saya suruh untuk memisahkan kurma-kurma menjadi tiga bagian Mari kita ke sana untuk melihatnya Tentu sudah selesai pekerjaannya itu Kata Abu Wardah Tapi apa yang terjadi? Keduanya mendapati pengemis itu sedang tidur pulas Tugas yang diberikan tidak dikerjakan Dengan penuh tanya Abu Wardah pun membangunkan pengemis itu Kenapa kau tidak menyelesaikan pekerjaanmu yang sangat mudah itu? Tanya Abu Wardah Maaf Tuhan Kalau hanya memindahkan kurma sesungguhnya itu mudah Yang sulit adalah membuat keputusan Mana kurma yang baik Mana kurma yang lumayan baik Dan mana kurma yang jelek Karena saya tidak diberitahu sebelumnya Jawab pengemis Sungguh itu tak terpihirkan olehku Kata Abu Wardah sambil menempuk jidatnya Abu Nas pun tersenyum melihat kejadian itu Secertik ini geleng-geleng karena sahabatnya itu hanya bisa memberikan tugas saja Tapi tidak mengajarinya dengan baik cara melakukannya Kisah selanjutnya Dikisahkan suatu hari di istana Raja Harun al-Narajid Suasana terasa hening Karena sang Raja sedang memikirkan sesuatu yang cukup serius Merasa penasaran Abu Nawas mendekati Raja dan bertanya Wahai Baginda Ada apa gerangan yang membuat Anda begitu murung hari ini? Raja menghilang nafas panjang dan berkata Abu Nawas Ada satu pertanyaan yang selama ini mengganggu pikiranku Mengapa dalam sholat dinasih tidak ada ruku dan sujud? Abu Nawas tersenyum dan menjawab Baginda Itu pertanyaan sangat menarik Bolehkah saya menjawabnya dengan sebuah kisah? Raja yang selalu menikmati kisah-kisah Abu Nawas segera mengganggu Tentu saja Abu Nawas, aku siap mendengarkan Abu Nawas pun memulai kisahnya Pada suatu hari hiduplah seorang pria bernama Badrun Yang sangat penasaran tentang segala hal Mirip dengan Baginda Suatu hari Badrun menghadiri sholat dinasih dan bertanya-tanya Mengapa tidak ada ruku dan sujud dalam sholat tersebut? Setelah selesai sholat, Badrun memberanikan diri bertanya kepada seorang ulama Wahai ulama, mengapa dalam sholat dinasih tidak ada ruku dan sujud? Ulama itu tersenyum dan menjawab Anakku, sholat dinasih adalah sholat yang dilakukan untuk mendoakan orang yang telah meninggal Tujuan utamanya adalah untuk memohon ampunan dan rahmat bagi almarhum Bukan untuk menunjukkan gerakan fisik seperti ruku dan sujud Namun Badrun yang terkenal dengan rasa ingin tahun yang tinggi tidak puas dengan jawaban tersebut Tapi mengapa tidak ada ruku dan sujud ulama? Apakah ada alasan lain dibaliknya? Ulama itu tersenyum melebar dan berkata Baiklah, akan kujelaskan dengan cara yang mungkin lebih mudah kau pahami Bayangkan jika kita melakukan ruku dan sujud dalam sholat dinasih Bagaimana jadinya jika kita melakukan gerakan yang terlalu banyak di sekitar dinasih? Bisa-bisa dinasihnya ikut bingung dan malah bangun untuk bertanya Hei, kalian sedang melakukan apa di sekitarku? Badrun terkejut mendengar jawaban ulama itu dan tertawa terbahak-bahak Wahai ulama, anda benar-benar bijak dan lucu Sekarang aku mengerti bahwa tujuan sholat dinasih adalah untuk mendoakan Bukan untuk menunjukkan gerakan fisik Abu Nawas melesakkan sisanya dengan senyum Baginda, seperti itulah kira-kira alasannya Sholat dinasih fokus pada doa dan memohon ampunan bagi yang telah meninggal Gerakan ruku dan sujud tidak diperlukan Karena yang utama adalah keikhlasan dan doa kita Raja Harun al-Rasin tertawa mendengar penjelasan Abu Nawas Abu Nawas, kau selalu punya cara yang lucu dan bijak Untuk menjelaskan sesuatu Sekarang aku mengerti Mengapa sholat dinasih tidak ada ruku dan sujud Kisah selanjutnya Suatu pagi yang cerah, Abu Nawas pergi ke masjid Untuk menonekan sholat subuh Seperti biasa, ia meninggalkan sandalnya di luar masjid bersama sandal-sandal jamaah lainnya Setelah menonekan sholat dinasih khusus, Abu Nawas pun bersiap pulang Namun, begitu ia melangkah ke luar masjid Ia menyadari sesuatu yang janggal Sandal yang ia pakai tadi tidak ada di tempatnya Yang tersisa hanyalah sepasang sandal jelek Usang dan bolong-bolong Abu Nawas pun menggaruk-garuk kepalanya Lalu berpikir keras Apa mungkin ini hukuman Karena kelakuanku yang sering nyeleneh Humam Abu Nawas dalam hati Tetapi kemudian Ia melihat seorang jamaah lain Yang baru saja selesai sholat Dengan santainya Memakai sepasang sandal baru Yang mirip sekali dengan sandalnya Abu Nawas Menyimpinkan matanya dan tersenyum tipis Tanpa pikir panjang Ia menekati orang itu Saudaraku Sapa Abu Nawas dengan nada ramah Sandal yang kau pakai itu indah sekali Dari mana kau mendapatkannya? Orang itu tersenyum bangga Oh sandal ini Aku menemukannya di luar masjid Saat hendak sholat Siapa cepat dia dapat bukan? Abu Nawas pura-pura tertawa kecil Benar sekali Tapi tahukah engkau Sandal itu punya keajaiban Orang itu terlihat bingung Keajaiban? Maksudmu? Abu Nawas menekat dan berbisik Ya, sandal itu milik seseorang Yang memiliki kekuatan luar biasa Jika kau memakainya tanpa izin Sandal itu bisa membuat pemakainya Jatuh sakit dalam waktu tiga hari Orang itu langsung pucat pasi Matanya melebar karena ketakutan Benarkah? Oh tidak Apa yang harus aku lakukan? Abu Nawas menampuk kundaknya dengan senyum licik Tenang saudaraku Untunglah Aku tahu Cara menghindari kutukan itu Kau hanya perlu mengembalikannya ke pemilik aslinya Dan semua akan baik-baik saja Tanpa pikir panjang Orang itu buru-buru melepas sandal tersebut Dan menyerahkannya kepada Abu Nawas Ini Ambillah Aku tidak mau kena kutukan Abu Nawas menerima sandalnya dengan senyum lebar Terima kasih saudaraku Kau telah menyelamatkan dirimu dari nasi buruk Orang itu mengangguk-angguk penuh syukur Sementara Abu Nawas dengan tenang Mengenakan kembali sandalnya yang asli Dan pulang dengan hati yang riang Kisah selanjutnya Dikisakan pada hari itu Abu Nawas pulang setelah menjual kayu bakar di pasar Ia heran tidak mendapati istrinya di rumah Saat Abu Nawas merasa bingung Kakek tua itu merupakan orang yang menemunya dan menawarkan bantuan saat dirinya kehilangan kapak Dapat diduga hilangnya istriku berkaitan dengan kakek tua ini Pikirnya Baiklah aku ingin tahu apa yang akan dilakukannya Kata Abu Nawas dalam hati Abu Nawas pun mengatakan dirinya bersedia untuk dibantu kakek tua itu Akhirnya kakek tua itu segera pergi Lalu kembali dalam waktu yang cepat Sambil diiringi seorang perempuan cantik jelita dengan postur yang bahenol Serta berbagian seperti putri raja Abu Nawas pun langsung bersorak Dan mengatakan bahwa perempuan itu benar istrinya Ucapan Abu Nawas itu seketika membuat raja jin marah Kamu ternyata bukan orang jujur Abu Nawas Hanya karena seorang perempuan cantik Kau lupakan kejujuran yang selalu kau lakukan selama ini Tegur raja jin Sabar dulu Dengarkan dulu penjelasanku Kata Abu Nawas Jelaskan Pintah raja jin yang menyamar sebagai kakek tua mendesak Aku tahu Kalau aku tolak perempuan ini Maka kau akan datangkan perempuan lain yang lebih cantik dan lebih menawan Hingga akhirnya kau datangkan istriku yang sebenarnya Nah saat itu kau akan minta agar aku tampil tiga perempuan sebagai istriku Kata Abu Nawas Kau tahu aku menafkai keluarga dengan menjual kayu bakar Sedangkan usiaku makin bertambah tua Belakang ini pinggangku sering sakit-sakitan saat menebang pohon Kalau aku harus punya tiga istri Jangankan membahagiakan mereka Justru aku akan menyiksanya Karena tidak mampu menafkai ketiganya Daripada begitu lebih baik istriku seorang saja Sehingga aku tidak menyakiti dan mengisarakan tiga istri Kata Abu Nawas Kali ini raja jin tidak bisa berkata apa-apa lagi Karena ia mengakui bahwa alasan Abu Nawas memang masuk akal Kisah selanjutnya Dikisakan suatu malam baginda raja Harun al-Rasid Bermimpi dalam tidurnya bertemu seorang lelaki tua Lelaki itu berpesan kepada baginda raja Jika negeri yang dipimpinnya akan dilanda musibah hebat Oleh karena itu Agar dapat menghindari pencana tersebut Ia harus mengusir seorang penduduk negerinya Yang bernama Abu Nawas Keesokan harinya setelah terbangun Baginda raja mulai gelisah Sang raja galau karena teringat mimpi yang dialaminya semalam Raja kemudian memintakan kepada peseruhnya Untuk menghadirkan Abu Nawas ke istana Abu Nawas pun akhirnya berada di istana Baginda raja kemudian berkata kepada Abu Nawas Hai Abu Nawas Semalam aku bermimpi Mimpi tersebut sangat aneh Dan aku merasakan jika mimpi itu adalah suatu pertanda buruk bagi negeriku Dalam mimpiku aku bertemu seorang lelaki tua yang memakai pakaian serba putih Ia mengatakan kebataku Jika negeri ini akan ditimpa bencana yang sangat besar Agar musibah itu tidak terjadi Ia berpesan Agar aku mengusir seorang rakyatku dari negeri ini yang bernama Abu Nawas Lelaki tua itu juga mengatakan Jika Abu Nawas itu ingin kembali Maka hendaklah dia tidak berpijak di atas bumi Atau mengendari tunggangan apapun Tapi jika ia tidak bisa melakukan seperti itu Maka ia tidak boleh lagi kembali ke negeri ini Karena mimpi itu Maka aku yakin ada sebuah kesialan atas dirimu Sehingga aku memutuskan untuk mengusirmu dari negeri ini Kata Baginda Raja Setelah mendengar perintah Baginda Raja atas pengusiran dirinya Perasaan Abu Nawas berkecamuk dan galau Abu Nawas kemudian meninggalkan istana dan kembali ke rumah Ia menceritakan kepada istrinya Tentang apa yang telah dititahkan Raja kepadanya Istrinya pun merasa sangat sedih mendengar cerita Abu Nawas Abu Nawas kemudian langsung pergi meninggalkan keluarganya Dengan membawa bekal seadanya Ketika dalam perjalanan ia terus memohon kepada Allah Agar diberi petunjuk Abu Nawas terus memotor otaknya agar dapat keluar dari masalah itu Abu Nawas terus berjalan tanpa tujuan Hingga sampai di sebuah negeri Selama beberapa hari di negeri itu Ia terus berpikir Bagaimana cara ia kembali ke negeri Baginda Tanpa melanggar apa yang telah dibesankan Raja kepadanya Yaitu tidak boleh menginjak bumi dan tidak boleh mengendali tunggangan apapun Bukan Abu Nawas namanya Jika ia memiliki keputusasaan dan kebuntuan dalam berpikir Abu Nawas tidak berputusasa atas segala masalah yang telah menimpannya Meskipun alasannya membuat ia diusir sama sekali tidak masuk akal Ia menerimanya dengan ikhlas Selalu berdoa kepada Allah dan berpikir untuk bisa keluar dari setiap masalah yang menimpannya Singkat cerita pada suatu hari Ia merasakan rindu yang begitu berat kepada keluarganya Sayangnya ia belum menemukan cara untuk kembali Hingga pada suatu hari Tiba-tiba dia menemukan sebuah cara yang sangat masuk akal Dan tidak membuatnya melanggar perintah sang Raja Setelah ia menemukan cara tersebut Abu Nawas segera mempersiapkan segala sesuatu Dan bersiap untuk kembali ke kampung halamanya di Bagdad Akhirnya kabar kembalinya Abu Nawas mulai viral dan tersebar hingga ke telinga Baginda Raja Kepulauan Abu Nawas disambut gembira oleh beberapa warga Karena kecina mereka kepada Abu Nawas Baginda Raja pun ikut senang Akan tetapi kali ini dalam suasana yang berbeda Jika rakyat merasa senang karena mereka menyukai Abu Nawas Baginda Raja senang karena kali ini ia dapat leluasa memberi hukuman kepada Abu Nawas Baginda Raja berpikir Abu Nawas akan mustahil Dapat kembali tanpa berbicak padomi atau menungangi sesuatu Hingga akhirnya tibalah Abu Nawas di istana dan menghadap Baginda Raja Kehadirannya di istana membuat Baginda Raja dibuat kaget Lantaran melihat Abu Nawas bergelantungan mengikat dirinya di bawah seekor keledai Kemudian Abu Nawas berkata kepada Baginda Raja Wahai Baginda Raja Bukankah engkau telah mengusirku dari negeri ini Dan melaranku kembali dengan berjalan memicak bumi dan tidak boleh menunggang apapun Oleh sebab itu aku telah kembali dengan tidak memicak pada bumi dan tidak pula menunggang apapun Kecuali aku bergelantungan di bawah perut keledai Melihat kedatangan Abu Nawas dan alasan yang diberikannya membuat Baginda Raja merasa masuk akal Dan sangat memuaskan Akhirnya Abu Nawas bisa kembali ke rumah bersama keluarganya Tanpa mendapat hukuman dari Baginda Raja Kisah selanjutnya Rumah Abu Nawas konon pernah didatangi Abu Jahil yang terkenal pelit Ia lalu menjelaskan tujuan kedatangannya Dia ingin meminjam 100 dinar Tentu saja Abu Nawas terkejut mendengarnya Dari mana saya mendapatkan uang sebanyak itu? Kata Abu Nawas Tolonglah Abu Nawas Aku yakin kamu pasti ada Pinjami aku selama sebulan Pintah Abu Jahil merengat Awalnya Abu Nawas tidak mau mengabungkan permintaan Abu Jahil Namun karena terus-menerus didesak Abu Nawas tidak bisa menolak Tapi kamu janji ya hanya sebulan Kata Abu Nawas mengingatkan Ya saya berjanji Abu Nawas Bulan depan kebun saya akan panen Saya pasti akan mengembalikan uang pinjaman Jawab Abu Jahil Singkat cerita setelah satu bulan Abu Jahil tidak pernah mengembalikan uang tersebut Padahal saat itu kebun Abu Jahil sudah panen Dan hasil panennya melimpah ruah Payah Abu Jahil Dia tidak menempati janjinya Batin Abu Nawas Karena membutuhkan uang Abu Nawas terpaksa pergi ke rumah Abu Jahil Untuk menagih hutangnya Bagaimana dengan janjimu Abu Jahil Katanya kamu akan mengalihkan uang itu dalam waktu sebulan Kata Abu Nawas Abu Jahil menjawab bahwa dia tidak bisa membayar hutangnya Ia beralasan bahwa uang hasil kebunnya digunakan untuk mengobati saudaranya yang sakit Jangan khawatir Abu Nawas Saya pasti akan membayar bulan depan Kata Abu Jahil Mendengar jawaban Abu Jahil Abu Nawas sangat kecewa Akhirnya dia pulang tanpa membawa uang sepeserpun Beberapa hari kemudian Abu Nawas mendengar kabar bahwa Abu Jahil sering mengundang teman-temannya Untuk berpesta di rumahnya Mendengar hal tersebut Abu Nawas menjadi emosi Kurang ajar Katanya dia kekurangan uang Tetapi dia malah sering mengatakan pesta Gerutu Abu Nawas Abu Jahil pasti tidak akan membayar hutangnya Karena seribu alasan Akhirnya Abu Nawas mendapat ide untuk mengerjai Abu Jahil Keesokan harinya Abu Nawas pergi ke desa seberang Untuk menemui sahabatnya Dia mulai menyesun strategi dan meminta bantuan seorang teman Setelah strateginya matang Abu Nawas segar mendatangi rumah Abu Jahil Mengapa kamu kesini Abu Nawas? Aku kan sudah bilang Jika membelikan uangnya itu bulan depan Kata Abu Jahil Jangan salah paham Abu Jahil Aku kesini bukan untuk menaki hutang Aku ingin mengajakmu bertemu dengan orang pintar Jawab Abu Nawas Ada perlu apa memangnya? Tanya Abu Jahil penasaran Ini Abu Jahil Di desa seberang katanya ada dukun pesugian Yang bisa membuat kita kaya Aku ingin mencobanya di sana Jawab Abu Nawas Benarkah? Oke Abu Nawas, aku ikut Aku juga ingin kaya Kata Abu Jahil kegirangan mendengar adanya tawaran dukun pesugian tersebut Singkat cerita, Abu Nawas dan Abu Jahil tiba di rumah dukun pesugian tersebut Setelah memanggil keduanya, dukun itu bertanya Apa yang kamu lakukan disini? Abu Nawas kemudian mengetarakan keinginannya Agar ia ingkaya tanpa bekerja Oh, itu mudah Tapi ada syaratnya Kata sang dukun Apa syaratnya? Tanya Abu Nawas Syaratnya harus ada yang dikorbankan Tapi jangan khawatir Korbannya tidak harus dari keluarga Orang lain juga bisa dikorbankan Tapi orang lain itu adalah orang yang terkait dengan hartamu Jawab sang dukun Apa maksudmu? Aku tidak mengerti Tanya Abu Nawas lagi Ya, misalnya siapapun yang berhutang uang kepadamu Orang itu dapat digunakan sebagai korban Meskipun dia bukan anggota keluargamu Jawab sang dukun Bagaimana jika orang itu tidak mau? Tanya Abu Nawas Kamu tidak perlu meminta izin kepada orang tersebut Nanti ia akan jadi korban tanpa ia sadari Dan tiba-tiba mati dengan mengerikan Kata sang dukun menjelaskan Oh, aku mengerti Baiklah, aku setuju Jawab Abu Nawas sambil memandang Abu Jahil Abu Jahil yang merasa dikorbankan langsung kemetaran Dukun itu kemudian mengajar Abu Nawas mantra sebagai ritual Tengah malam setelah kembali dari rumah dukun Abu Nawas berkata di tengah jalan Abu Jahil, kamu tidak perlu mengembalikan hutan 100 dinar Saya ikhlas Mendengar hal itu, Abu Jahil langsung ketakutan Jangan Abu Nawas Saya akan mengalirkan uang kamu nanti Tepatnya saat sampai di rumah saya Nanti akan seger aku kembalikan Kata Abu Jahil dengan ketakutan Bukankah kamu kemarin mengatakan bahwa kamu kehabisan uang Koda Abu Nawas Saya masih punya banyak uang Abu Nawas Aku sengaja berbohong padamu Kata Abu Jahil Akhirnya Abu Jahil segera mengambilkan uang pinjamannya kepada Abu Nawas di hari itu juga Sejumlah uang 100 dinar Setelah diselidiki, terungkap bahwa dukun yang didatang Abu Nawas dan Abu Jahil adalah sahabat Abu Nawas Taktik ini sengaja diatur oleh Abu Nawas dan kawannya tersebut Agar Abu Jahil segera melunasi hutangnya Cerdas sekali Abu Nawas Sekian dulu perjumpaan kita kali ini Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya Terima kasih yang sudah subscribe Dan setiap menonton channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih